Atau usiahnya yang pertama di malam hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada semua narasumber kami yang sudah bersedia hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin rahimah kumullah, saya disuruh memilih antara berdiri di mimbar. Atau duduk di kursi. Tentu saja saya memilih duduk di kursi. Pertama, belum sempat istirahat. Dan yang kedua, saya memilih duduk di kursi karena semua kita tentu maklum, Pak. Betapa tidak mudahnya untuk bisa memperoleh sebuah kursi di negeri ini. Batur Manofika Parasea, Pak Haira yang dapat kursi itu. Bahkan saya punya bocoran, Pak, dari sumber yang sangat layak untuk saya percaya. Di tahun 2009, ada kursi gubernur di provinsi yang tidak terlalu jauh dari kita, Pak. Itu untuk memperoleh kursi itu yang bersangkutan harus mengeluarkan uang 400 miliar tahun 2009. Konon katanya itu untuk menghidupkan mesin-mesin partai pendukung. Lawannya cuma satu partai, Pak. Dan menang tipis. Lima tahun kemudian, dia mencoba mempertahankan kursinya yang seharga 400 miliar itu. Nah, saya enggak dapat bocoran lagi, saya berahat, dikaluarkin saja. Yang pasti kursinya lepas, Pak. Jadi kursinya itu selama lima tahun, ya harganya kurang lebih 800 miliar. Malam ini saya, Alhamdulillah, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, Pak. Dapat kursi, Pak. Bari rada taras, Alhamdulillah. Lengkap dengan meja dan air minum. Untuk saya, air minum ini ada dua kepentingan, Pak. Kalau serak atau haus. Dan yang kedua, ini menjadi ukuran lamanya ceramah. Jadi kalau disediakan sebotol, berarti sejam. Namun dua botol, dua jam. Namun segalon, dah. Pekasubuh itu. Ini Alhamdulillah sebotol, tapi saya segelasnya, ya. Tengaruhlah sama gelasnya, gitu. Pino-pino acan. Kemarin saya mulai berpikir apa ini tema yang sebaiknya saya sampaikan dalam rangka muhasabah kali ini. Lalu teringatlah bahwa sesuatu yang paling sangat memprihatinkan kita umat Islam, baik di Indonesia, maupun yang terjadi di berbagai belahan dunia, adalah krisis persatuan dan kesatuan umat. Lalu saya teringat dengan salah satu hadis yang pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam sinyalemen beliau. sinyalemen beliau ini pasti akan terjadi, Pak. Karena dalam urusan agama, beliau dalam hadis itu beliau menyatakan, Yusaku'an tatada'al umam alaikum kama tatada'al akalatu ila kis'atihah. Saya khawatir, kata Rasul, umatku di kemudian hari, keberadaan mereka tidak lebih dari makanan yang sudah tersaji. Yang siap diperbutkan oleh mereka orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Pernyataan beliau ini tentu saja mengejutkan para sahabat. Bagaimana tidak keadaan umat Islam tidak lebih dari makanan yang tersaji, yang sedang diperbutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Seorang kemudian bertanya kepada Rasul SAW, apakah nasib umat Islam seburuk itu Rasul? Karena jumlah umat hanya sedikit. Bertambah tentu rasa heran para sahabat. Ketika Rasul kemudian mengatakan, Lah, tidak. Bahkan umat Islam pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi, kata Rasulullah SAW, banyaknya itu kagusa issel. Seperti buih di lautan. Kita tentu semua maklum, yang namanya buih di lautan itu jumlahnya banyak, tapi tidak jelas mau kemana. Tergantung ombak yang akan menghempaskan dia kemana. Ombak ke timur, dia akan terhempas ke timur. Ke barat, ke barat. Lalu, kenapa umat Islam sampai mengalami kondisi seburuk itu Rasulullah? Rasul mengatakan, karena pada waktu itu umat sudah menderita penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit alwan. Apa gerangan jenis penyakit itu Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan sangat takut dengan kematian. Sekarang kita sudah merasakan, sangat merasakan situasi ini. Sudah lama negeri ini berpenduduk mayoritas muslim. Tapi kita tidak pernah menjadi subjek sejarah. Kita selalu umat Islam menjadi objek sejarah. Kita benar-benar diperbutkan dari berbagai sisi. Ekonomi, sosial, politik. Orang yang ingin usaha maju di negeri ini harus memanfaatkan umat Islam. Kalau perlu pasang label halal sebesar-besarnya itu. Sehingga saya pernah melihat itu ada daftar minuman yang berhasil memperoleh label halal. Salah satunya diantaranya ada minuman cap orang tua. Itu kadar alkoholnya 7% Pak. Tapi dapat label halal. Sudah 7% insya Allah teler Pak. 7% alkohol itu. Masa pilpres, sekarang masa pilkada, umat Islam akan jadi rebutan. Lihat saja menjelang pilpres itu kan. Hibuk sekali orang masuk keluar masuk pesantren itu. Ini kariwah itu kiayin. Sekarang masa beda juga kan itu. Ini memang nasib kita umat Islam hanya makanan itu yang kata Rasulullah. Ini akibat tidak pernah tercipta persatuan dan kesatuan umat. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan dua asas utama yang Allah nyatakan di Quran Surah Al-Imran 103. Ada dua asas utama kalau umat ini mau bersatu. Yang pertama, adanya hadaf asasi yang sama. Tujuan yang sama. Titik tujuan yang sama. Yaitu sama-sama ingin mencari ridha Allah. Dan yang kedua, adanya derap langkah yang sama untuk mencapai tujuan. Berpegang pada tali yang sama. Hablullah. Yaitu berpegang pada Quran dan Sunnah. Tanpa ini tidak mungkin umat Islam bisa disatukan. Sangat sulit kita bisa membayangkan, kita bisa bersatu kalau titik tujuan sudah berbeda. Katakanlah misalnya kita yang hadir sekarang ini sepakat. Bagaimana kalau minggu depan pusdai menyelenggarakan acara rekreasi. Kita menghasabahwai lah orang rekreasi. Setuju? Dipangmayarkun kupus da'i setuju? Dipangmayarkun setuju lah. Setuju semua masa rekreasi, tidak setuju. Persoalan mulai muncul ketika kemudian ditanyakan kemana kita rekreasi. Sebagian usul pengandaran. Lalu sebagian lagi mengatakan pengandaran jauh teing. Waktu kita hanya sehari, tidak ada yang capek di jalan. Kita melihat rekreasi, nyiksa maneh. Tidak setuju saya. Lalu sebagian lagi usul Cipanas Garut. Lalu ada lagi yang mengatakan Cipanas Garut itu tempat kelahiran saya. Saya lahir di Gedekin di Cipanas. Jadi kalau sekarang rekreasi ke Cipanas, lain rekreasi, balik kampung. Tidak setuju saya, kata sebagian. Lalu dia mengusulkan, kesnudeket, puncrut. Maka ini mulailah keluar dalil, balik. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ini mungkin karena bahasa Arab, jadi kerasanya hadis Pak. Pokoknya kalau asal bahasa Arab, hadis Pak. Saya sudah mencari hadis model ini, tidak ketemu di mana itu hadis Rukiya itu. Tapi ini yang selalu diirinkan. Perbedaan di antara umatku, rahmat. Marilah kita saling menghormati perbedaan yang ada. Akibatnya untuk menghormati, mangga yang mau ke pengandaran, ke pengandaran. Yang mau ke Cipanas Garut, ke Cipanas Garut. Yang mau ke puncrut, ke puncrut. Tadinya yang kita bersatu, sekarang kita sudah terbagi ke dalam tiga partai. Partai pengandaran, Pak. Pak. Partai puncrut. Nah itu ikhtilafu umati rahmatun. Rahmat di mana Pak? Lalu yang ke puncrut, musawarah lagi mereka. Hari apa kita ke sana? Ya hari Ahad itu. Saya aduh mohon maaf kalau hari Ahad memang gak bisa keponakan, menikah. Paling Sabtu. Saya justru Sabtu yang gak bisa, kata sebagian lagi. Ya sudah begini, yang mau ke puncrut, kita bagi dua. Puncrut Ahad dan puncrut Sabtu. Lalu yang jadi partainya kesabrat partai ya. Nah lalu yang puncrut Ahad, musawarah lagi, Pak. Ya pada subuh lah pagi-pagi, aduh saya pagi-pagi justru gak bisa, saya ingin hadir lah. Ada saudara dekat sekali, mau nikah, saya minimal hadir akad lah. Kalau bisa rada siang, saya justru ingin siang sudah ada di Bandung. Atau gila lah, yang mau ke puncrut hari Ahad, kita bagi dua. Siapa yang pada subuh, siapa yang rada siang. Yang pada subuh kumpul lagi. Karena naun, orang teka dituna. Yang mempengeseutikan lah, mending karena mobil. Sebagian lagi usul, sepeda, sekalian olahraga. Dan balik sama mudun. Lalu selesai pulang. Akhirnya ya sudah kita bagi dua, yang ke puncrut subuh Ahad. Yang mau karena mobil siapa, yang mau karena sepeda siapa. Yang karena sepeda kumpul lagi di situ. Pas ditinggali, itu. Udah nanti yang kari doaan. Itu jadi lah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bersatu, Pak. Kalau titik tujuan sudah berbeda, cara untuk mencapai tujuan pun sudah berbeda. Gak mungkin kita bisa bersatu. Jangankan untuk menyatukan umat yang sebesar ini, Pak. Saya sering ambil contoh. Katakanlah suami istri. Daripada ngalamun, kata suami itu sore-sore. Ayo kita duet, nyanyi. Ayo, kata istrinya. Maka yang paling pertama harus disepakati oleh mereka berdua apa? Judul lagu. Naun, judul laguna. Itu yang harus disesuaikan. Kalau dua-duanya berbeda judul, yang satu ingin potong bebek angsa, yang satu ingin gelang sifatu gelang. Karena duet, Pak. Untuk apa duet? Jangankan orang lain. Mereka juga gak akan menikmati. Jadi judulnya harus sama dulu, Pak. Judulnya itu tujuan kita bersama. Itu adalah untuk mencapai ridha Allah. Saya ambil contoh, Pak. Ini mumpung waktu saya sampai jam 12. Sambil contoh, Pak. Mari kita lihat suasana di masjid, Pak. Alhamdulillah kan bersatu kita. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke masjid dari rumah itu mempunyai niat yang sama. Apa niat dia? Ingin mencari ridha Allah. Dan dia dibekali oleh aturan yang sama, Quran dan Sunnah. Dia akan sholat dengan melaksanakan ibadah sholat ini dengan mengikuti aturan Quran dan Sunnah. Maka di masjid ini otomatis tercipta persatuan itu. Siapa yang datang paling duluan, dialah yang paling berhak menempati saf pertama kan? Gak boleh di masjid pakai di absen-absen segala. Di pintu masjid di absen. Bapak golongan berapa, Pak? Eselon, saya eselon satu. Esok banget, Pak. Dipayun. Bapak golongan seberat. Saya pun gak punya golongan. Itu kok? Tidak ada di masjid, Pak. Ini coba yang Sunda sebelah kanan, yang Jawa sebelah kiri, yang bukan Sunda, bukan Jawa, tengah. Yang miskin-miskin, coba di luar. Tidak ada, Pak. Maka di masjid ini bisa berdampingan, orang miskin dengan orang kaya, pejabat dengan rakyat biasa. Tapi di Jakarta ada masjid yang diatur, saat pertama, keduanya dikosongkan. Saya gak bisa jawab itu, Pak. Yang pasti bisa dikatakan itu di luar aturan Islam. Nah, kenapa? Katanya untuk security, Pak. Oh iya, kalau gitu masuk akal lah. Karena memang orang yang banyak salah itu biasanya serba takut, Pak. Paling ada satu-satunya tempat yang istimewa di masjid, mana? Tempat imam, Pak. Coba lihat tempat imam itu. Makmum paling kebagian berapa? Nah, setengah meter kan? Dapatkan saf, luruskan. Nah, seperti itu kan? Imam, coba lihat, Pak. Kilometer seorangan. Makmum lantai imam pakai karpet. Makmum lantai ada karpetnya imam, karpet plus sejadah. Makmum karpet juga sejadah. Imam sejadah tiga ditumpukin. Posisi imam empuk, Pak. Lihat saja yang ada di sini, Pak. Dan sekali-kali coba sujud di sejadahnya imam. Wangi, Pak. Setiap Jumat itu disemprot minyak dari Arab. Sak, disajadah makmum. Pak apok kadang-kadang, Pak. Tapi siapa yang berhak menempati posisi imam itu? Siapa saja yang dianggap memang pantas untuk menjadi imam, Pak. Dan saya belum pernah melihat posisi imam di masjid itu diperbutkan orang, Pak. Menjelang azan, sudah ramai kampanye. Pilih, saya jadi imam. Sampai foto-foto calon imam ditempel di sekitar masjid itu. Nanti begitu azan, menjelang komat, mulai manipolitik, bagi-bagi amplop. Pas komat, langsung berantem antara pendukung imam yang satu dengan pendukung imam yang lain. Belum pernah saya menyaksikan di masjid, Pak. Malah yang sering kali saya jumpai di masjid itu saling dorong, Pak. Masa saya, Pak, betul saya paling tua, tapi bacaan saya tergoreng patut. Kadang-kadang musawarah untuk mufakat itu sampai setengah menit, Pak. Silih dorong nanti. Akhirnya siapa yang terpilih, Pak? Yang paling banyak ke dorong. Dorong, dorong, gitu kan. Akhirnya sudah ke depan. Begitu dia ke depan, masih melihat lagi ke belakang. Ada yang pakai sorban. Cik, itu bapak, Pak. Indah di masjid itu, Pak. Dan ketika dia sudah ada di masjid, ketika dia sudah menjadi imam, dia tidak akan menganggap dirinya itu yang paling baik dan paling benar, Pak. Sebagai imam, dia punya hak untuk mengatur. Luruskan, saf, ini belum lurus. Ini coba maju. Dia berhak mengatur, Pak. Dan makmum, harus siap diatur. Jangan coba-coba, makmum takbir lebih dulu dari imam. Imam belum ruku, makmum sudah sujud duluan. Wah, sudah keluar dia. Dia harus taat pada imam. Selama si imam itu taat pada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada ulul amri itu kalau si ulul amri taat pada Allah dan Rasul. Maka ketika ulul amri itu berbuat salah si imam, makmum harus segera mengingatkan. Subhanallah. Kan itu. Dan saya belum pernah, Pak, menemukan di masjid ada imam salah, lalu tidak mau dibetulkan. Sudah jelas salah. Masa baru satu rakat sudah tahiyat. Makmum ribut semuanya. Subhanallah, Subhanallah. Dia tetap tahiyat, Pak. Sambil dalam hati dia ngomong, saya imam. Saya bilang tahiyat, tahiyat semua. Tidak ada, Pak. Tidak ada imam otoriter, Pak. Tapi cara membetulkan imam yang salah pun sudah luar biasa. Allah didik itu dengan mengucapkan, Subhanallah. Bukan, he he, imam salah. Tidak. Subhanallah. Maha suci Allah. Tuh kalimatnya, Pak. Watawaso bilhaq, Watawaso bisabra. Tapi si imam bahkan ngerti, wah saya salah. Dengan ucapan mahasuci Allah itu, dia akan introspeksi, Pak. Apa kesalahan saya? Kecuali kalau si imamnya gak ngerti-ngerti, Pak. Dan ini pernah terjadi. Yang cerita kepada saya, ya imam itu. Lebih baik saya gak sebutkan namanya, Pak. Karena kalau saya sebutkan, yang di Bandung insya Allah apal, itu karena sering memberi ceramah juga. Dia yang cerita ke saya, dia diminta untuk menjadi imam sholat Idul Fitri di Unpad, sini, di Pati Ukur. Khotibnya katanya dari Surabaya. Waktu itu. Rakat kedua, dia baca sabbihis. Sabbihis marabbikal a'lalladzi kholakofasawwa. Subhanallah. Kata makmum itu. Dia bingung, apa salah saya? Akhirnya dia ulang lagi. Sabbihis marabbikal a'lalladzi kholakofasawwa. Subhanallah. Oh ini salah saya. Ketiga kalinya, dia saya ingin. Sabbihis marabbikal a'la. Akhirnya nyeletuk. Itu salah seorang makmum. Al-Fateha. Acahan. Bicara begitu. Jadi rupanya, rupanya dia itu mungkin terlalu konsentrasi dari kemarinnya itu bahwa nanti dia rencanakan besok saya jadi imam, rakat kedua sabbihis. Sehingga di otaknya itu rakat kedua sabbihis. Jadi begitu dia berdiri, itu yang muncul perintah dari otaknya itu. Sabbihis. Begitu subhanallah, enggak ngerti apa salahnya itu. Baru dia sadar ketika ada makmum. Al-Fateha. Acahan. Wah. Nya Al-Fateha. Ncahan. Nya gitu. Akhirnya dia pun baca Al-Fateha. Baca sabbihis. Baca Al-Fateha. Baca juga sabbihis. Ada makmumnya itu yang mungkin enggan menanyakan ke si imam. Dia nanya ke saya. Makmum itu. Gimana itu sholat itu? Sah apa tidak? Saya bilang, sah. Kan imam akhirnya baca Al-Fateha. Baca. Baca sabbihis. Baca. Ya sudah selesai. Saya bilang. Ya syukurlah kata dia. Terus bagaimana hukum si makmum yang ngomong Al-Fateha. Acahan. Saya bilang, kalau saya baca dari mazhab, ini si makmum ini menurut imam Maliki tidak batal dia. Memang sebaiknya si makmum itu jangan harusnya dia mengatakan Al-Fateha. Itu aja. Ulama ke Acahan. Al-Fateha. Tapi ini usaha ke Acahan. Itu kan di luar bacaan sholat Pak. Acahan bahasa naun atau bahasa sundat. Tapi dari empat mazhab itu saya katakan ya Alhamdulillah selamat si makmum oleh mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat boleh seorang makmum mengeluarkan kalimat lain di luar bacaan sholat untuk membetulkan imam yang salah kalau si imam gak ngerti-ngerti. Boleh itu. Paling tidak selamat dia oleh Imam Malik, mazhab Maliki. Malah kata Imam Malik dia yang jadi pahlawan yang menyelamatkan sholat. Kalau enggak kan sholat bisa hancur. Ya syukurlah kalau begitu kata yang bertanya. Terus bagaimana katanya hukum mereka yang tertawa Pak? Siapa saya bilang yang tertawa? Itu Pak yang di shab-shab pertama itu begitu mendengar Al-Fateha Acahan Saruri Pak. Ketawanya keras. Keras saya dengar keras itu. Nah setahu saya murid empat mazhab boleh keluar suara misalnya karena menangis Pak. Menangis misalnya terseduh-seduh. Karena dalam hadis Rasul katanya diriwayatkan pernah sholat itu sampai terseduh-seduh mengeluarkan ini sampai pundak beliau turun naik. Gak ada masalah. Senyum boleh tidak membatalkan sholat. Tapi semua mazhab empat menyatakan batal mereka yang tertawa sampai mengeluarkan suara. Jadi itu makmum itu batal semua Pak. Jadi si makmum yang ngomong Al-Fateha Acahan dapat pahala Pak. Bahkan dia penyelamat sekaligus telah menjerumuskan yang pada ketawa itu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian sebenarnya saya ingin melihat bagaimana persatuan persatuan sholat berjamah di masjid ini harusnya menjadi miniatur dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara. Dalam kehidupan kita membangun persatuan dan kesatuan umat. Selama tujuan kita sama-sama mencari rida Allah dan yang kita lakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah harusnya umat Islam bersatu. Kalau tidak bersatu ada yang tidak beres Pak. Pertama tujuannya sudah tidak lillahi rabbil alamin. Mungkin yang sebagian masih lillahi rabbil alamin yang satu lid dunia lill jabatan lill duit dan lain sebagainya. Atau tujuannya sudah benar sama lillahi rabbil alamin tapi tidak berpegang pada aturan yang sama Quran dan Sunnah. selama berpegang pada Quran yang Sunnah tidak mungkin kita berbeda. Saya ambil contoh Pak. Kalaulah kehidupan seorang Muslim itu diibaratkan dengan pohon maaf. di Ibrahim 24-25 diibaratkan dengan sebuah pohon. Akarnya kuat menghujam ke dasar tanah dahan dan rantingnya menjulang ke langit pohon itu. Pohon itu tumbuh. Pohon itu tumbuh dengan subur berbuah yang buahnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu. Akar pohon itu adalah akidah. Kaulillah ilaha illallah. Dasar akidah. dahan ranting yang menjulang ke langit itu adalah ibadah dalam kaitan hablu minallah. Buah pohon itu hablu minannas. Ini gak boleh berbeda. Setiap Muslim pasti sama. Akarnya sama, dahan rantingnya sama, lalu kemudian buahnya harus sama. Gak mungkin. Karena pohon itu hadir dalam Quran dan sunnah dengan dalil-dalil yang kodni, yang pasti. Kemanapun Bapak pergi, ke ujung dunia manapun Bapak pergi, ketemu seorang Muslim, akidahnya pasti sama. Kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad. Silahkan Bapak pergi ke Afrika. Yang banyak Islamnya di mana? Etopia, Chad, Somal. Tanya kepada orang Etopia. Berapa waktu sholat yang di fardukan sehari semalam? Pasti dia jawab lima. Lima. Subuh berapa rakaat? Dua. Maghrib? Tilu. Ya tentu dia gak akan ngejawab tilu, Pak. Saya gak tahu tiga bahasa Afrika, naun gitu. Tapi maksudnya tilu. Tidak akan mungkin di Afrika subuh empat rakaat, maghrib lima, gak mungkin, Pak. Tanya, sahum yang diwajibkan itu di bulan apa? Ramadhan. Haji Anda kemana? Ke Tanah Suci. Kapan? Di bulan-bulan Haji. Tanah Suci Anda mana? Mekah. Wukuf di mana? Di Arofah. Tanggal berapa? Sembilan Zulhijjah. Sama semua, Pak. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, gak ada yang membedakan kita. Kalaupun terjadi perbedaan, itu hanya pada ranting-ranting kecil yang disebut furuang. Diusul gak mungkin, Pak. Kalau diusul sudah berbeda, pasti itu tidak perbedaan pada Quran dan Sunnah. Maka disebut aliran sesat itu. Nah, mungkin, Pak. Aliran perbedaan di furu. Nah, terjadinya perbedaan di furu ini kenapa? Karena hasil istihad dari para mustahid yang berbeda, Pak. Kenapa bisa terjadi hasil istihad? Karena tidak ada nas yang kot'i dalam urusan itu. Nasnya zoni. Atau tidak ada nas sama sekali. Saya ambil contoh sekarang gini. Sekarang manusia sudah mulai mendarat di bulan. Iya, Pak. Bagaimana cara orang sholat di sana? Ngitung lima waktunya bagaimana? Sekarang ada orang hidup di kutub utara atau kutub selatan. Enam bulan dia tidak melihat matahari terbit dan tenggelam. Lalu gimana sahumnya? Sekarang ukuran sahum itu terbit fajar sampai terbenar matahari. Dia tidak melihat matahari terbit dan tenggelam. Disitulah para ulama akan beristihad. Ada ulama kemudian mengatakan ya sudah ukuran sahum dia diukur dengan negara paling dekat dengan dia yang melihat matahari terbit dan tenggelam. Sebagian lagi mengatakan tidak diukur dengan ukuran mekah. Kenapa bisa berbeda? Tidak ada nasnya, Pak. Boleh enggak saya makan binatang tanpa menyebelihnya? Misalnya dengan jalan berburu. Boleh enggak? Boleh. Asal saya niatkan untuk menyebelih. Saya Bismillah Allahu Akbar dor. Masalahnya sekarang saya mau menembak rusa, Pak. Begitu saya tembak rusa nyingcat kena yang belakangnya kancil, Pak. Mati. boleh enggak saya makan si kancil? Kan tadi saya niatnya untuk si rusa. Apakah kancil ini halal dimakan atau tidak? Jadi perdebatan itu para ulama itu. Karena nasnya tidak ada. Burung saya tembak lalu dia tidak kena pada daerah yang mematikan. Sempat dia terbang, Pak. Jatuh masuk ke dalam kolam berisi air. Persoalannya sekarang si burung itu mati karena ditembak atau mati karena tenggelam? Nah inilah ruang istihad para ulama yang melahirkan ilmu yang disebut fikih. Pemahaman para mustahid. Karena tidak ada nas pertama. Atau nasnya zonni, Pak. Bisa zonni subutnya, bisa zonni burutnya. Ini saya ingin sekali menyampaikan masalah ini, Pak. Karena saya sangat luar biasa prihatin sekarang ini. Melihat perpecahan umat yang semakin dalam, Pak. Semakin dalam. hanya gara-gara sesuatu yang tidak patut untuk dipersoalkan. Atau tidak patut untuk menjadi dasar kita untuk perpecah belah. Saya ambil contoh sekarang. Ada nas. Nasnya itu jelas hadis, Pak. Hadisnya menyatakan La apa artinya? Tidak sholat? Sholat. Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Itu arti hadis. Sekarang saya mengimami sholat Isa. Rakat pertama saya baca kuliah. Rakat kedua saya baca kulhu. Rakat ketiga saya baca al-falak. Rakat empat saya baca an-nas. saya sama sekali tidak membaca al-fatihah. Saya sudah sholat belum? Kata hadis ini tidak sholat. Loh saya baru sholat kok. Jadi apa maksud Rasulullah s.a.m. mengatakan tidak sholat? Imam Shafi'i kemudian beristihah. Yang dimaksud dengan tidak sholat itu latas sholat tidak sah sholat. Itu pendapat Imam Shafi'i. Jadi Imam Shafi'i meyakini membaca al-fatihah dalam setiap rakat sholat bagi yang mampu membacanya rukun sholat. Dengan sengaja dia tidak membaca sholatnya tidak sah. Kata Imam Hanafi tidak. Yang dimaksud oleh Rasul tidak sholat itu latak milus sholat tidak sempurna. Bukan tidak sah. Jadi kalau ada orang sengaja tidak membaca al-fatihah sholatnya sah tapi tidak sempurna. Pertanyaan saya Imam Shafi'i baca al-fatihah tidak? Baca. Imam Hanafi baca tidak? Baca. Yang satu takut tidak sah, yang satu tidak ingin tidak sempurna. Tapi beginilah kedudukan hukum yang lahir dari hasil para mustahid. Bapak ibu pernah mendengar salah satu yang haram dinikahi itu adalah karena sepersusuan. Ya kan? Misalnya ada seorang ibu sedang menyusui anaknya dan ini sering katanya dulu terjadi di kampung. Tetangganya anaknya menangis. Ditanya lagi ke sawah atau ke pasar atau ke manalah gitu. Akhirnya disusui anak tetangganya itu. Andai kata mereka ini lain jenis yang anak si ibu itu laki yang anak tetangganya perempuan maka mereka menjadi haram untuk menikah karena sepersusuan. Nah sekarang masalahnya batasan sepersusuan itu bagaimana? Kata hadis khamsaturida'ah lima kali menyusuk. Lima kali menyusuk itu kumaha. lima kali menyusuk itu maksudnya atau lima kali kenyang. Aisah mengatakan lima kali kenyang yang lain mengatakan lima kali menyusuk. Sudah lain lagi terjadi perbedaan. Saya ambil contoh lagi Pak. Ini supaya kita berhentilah dari ini ya. kalau kita sedang sholat lagi tahiyat kapan telunjuk ini digerakkan Pak? Tolong dijawab saja lah Pak. Kapan Pak? Saat membaca apa? Atau saat kapan? Empat mazhab ternyata berbeda Pak. Menurut Imam Safi'i telunjuk ini digerakkan ketika menyebut illallah ashadu an la ilaha illallah itu pentingnya kata Imam Safi'i penekanan itu pada waktu menyatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah kata Imam Hanafi bukan bukan itu yang dimaksud hadis yang dimaksud itu penekanannya justru pada laknya ashadu an la naik dia ilaha illallah turun tak sakit itu lah tugas suruh tidak ada Tuhan kecuali Allah itu Imam Hanafi kata Imam Hanbali masyarakat yang ketiga ini tidak pokoknya si telunjuk digerakkan setiap menyebut nama Allah attahiyatul mubarakatuh salawat taibatul lillah salam alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualainna wa laibadillahi salin assadu allailallah assadu annamu rasulullah allahumma salih alam tilut mazhab sudah beda kata mazhab maliki tidak pokoknya si telunjuk digerakkan ke kiri dan ke kanan mulai awal tahiyat sampai selesai tahiyatul barakatuh salawat taibatul assalam alaikum sekarang ada lagi pendapat bahwa telunjuk itu digerakkan dari awal tahiyat sampai selesai manteng hanya gini lima atau beda malah saya pernah lihat di satu masjid ada yang tahiyatnya muter nanti setengah tahiyat dibalikin kalau dibalikin pertanyaan saya dari lima mazhab ini mana yang benar imam shafi hambali hanafi maliki mana yang benar illallah la ilah illallah atau Allah Allah atau dari awal itu atau yang gini mana yang benar Bapak ingin tahu siapa yang paling benar tidak ada pilihan lain Bapak harus segera pergi ke alam barzah temui Rasulullah di sana tanyakan mana yang benar Rasulullah Rasulullah sudah tidak ada mau bertanya pada siapa kita siapa yang berani mengklaim dia adalah yang paling benar nah ini yang terjadi sekarang orang itu tidak nyunah ini tuduhan yang luar biasa tidak nyunah artinya tidak mengikuti sunnah Rasul wah itu luar biasa tuduhan itu tidak nyunah gimana dia nyunah memahami sunnahnya seperti itu hadisnya itu cuman mengatakan beri isarat dengan telunjukmu waktu tahiyat beri isarat dengan telunjukmu waktu tahiyat gak jelas kapannya makanya para ulama beristihat kalau memang sudah jelas gak mungkin ulama berani beristihat lalu kita mau ikut yang mana silahkan ikut salah satu Pak kalau ternyata nanti di akhirat kalau ternyata nanti di akhirat kata Allah Imam Shafi'i yang benar illallah maka Imam Shafi'i kata Rasulullah dia dapat dua pahala pengikutnya ikut dapat dua pahala Hanafi Maliki Mambali dan sebagainya semua dapat satu pahala yang salah istihadnya dapat satu pahala selamat semua kita Pak selamat semua kita Bu beda cuma pahala yang salah menang hiji pahalanya yang benar dapat dua pahalanya insya Allah nanti saksikan Pak apa yang saya sampaikan kita buktikan nanti di akhirat benar gak yang saya nyatakan insya Allah Pak yang illallah la ilaha illallah yang Allah Allah bahkan yang muter-muter insya Allah Pak bakal ketemu di surga so tinggalin di surga ketemu Pak semua itu tapi gara-gara teluncuk kemudian kita putus silaturahim lalu kita kemudian saling menuduh dan lain sebagainya sampai tidak mau lagi sholat di masjid itu karena beda curuk saya mau di sholat curuknya beda saja orang saya khawatir bukan di surga ketemunya Pak di tempat yang satu lagi karena memutuskan hubungan silaturahim dengan sesaudara mu'min itu betapa luar biasa besar dosanya di mata Allah dan saya sering sekali mempersoalkan masalah ini untuk apa kita persoalkan curuk ini Pak yang gak punya telunjuk saja bisa sholat Pak orang gak punya telunjuk kan bisa sholat Pak gak perlu dia bingung ganti kemana 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 jempol atau ginilah sekarang ada orang sempurna Pak jarinya saya perhatikan waktu sholat sunnah gitu saja sholatnya itu Pak tidak digerakkan selesai sholat saya tanya kenapa itu terunjuk lagi sakit itu sehat etat curuk sehat terus kunahun tadi tadi digerak-gerak kerhoream saya kerhoream lah kerjara rapih gitu lah kerhoream semua tokoh mazhab menyatakan sah Pak karena semua sepakat menggerakan telunjuk itu hukumnya sunnah sah sholatnya Pak cuman dia kehilangan pahala sunnah padahal menggerakannya dinasalahnya gimana pahala hiji dan moal kesangan tapi kalau dia bilang hoream mereka kenal memang hak dia kan Pak masih tujuh menit lagi saya ributlah sekarang masalah masalah celana di atas ini sekarang saya ambil contoh Pak andai kata nanti subuh saya kesini atau kita mau sholat kapan kapan lah kita sholat saya datang kesini Pak saya datang kesini andai kata tadi saya datang kesini saya cuman memakai celana kolor agak gombrang celana kolor saya dan menutupi pusar sampai ke lutut menutupi pusar sampai ke lutut atau saya datang kesini cuman pakai itu seramah di hadapan Bapak keberatan Pak ya keberatan enggak bahkan saya jadi imam Pak imam sholat Isa saya cuman pakai kolor Pak menutupi pusar sampai lutut keberatan so dijawab keberatan tidak keberatan kenapa kenapa keberatan pertanyaan saya sholat saya sah tidak sah tidak sholat saya terus kunang keberatan dari sah kan saya sudah menutup aurat Pak oh berarti itu soal kesopanan soal etika ya kan itu sekarang saya tutup Pak bagian atasnya pakai baju seperti ini bagus daripada tadi teranjang bagus bagus saya turunkan dari lutut sedikit Pak bagus saya turunkan lagi bagus saya turunkan lagi sampai melewati mata kaki bagus atau tidak oh haram itu masuk neraka melebihi mata kaki nah tadi begitu ditutup ke atas bagus ditutup ke bawah juga bagus tapi ketika melewati sini kok malah jadi masuk neraka oh berarti harus kita teliti Pak hadis itu maksudnya apa harus kita teliti Pak apa ulama seluruh Indonesia itu dulu tidak pernah membaca hadis itu bagi mereka kemudian yang punya keyakinan ada tertentu memahami hadis itu marilah hargai pendapat itu Pak sekarang ini sampai ada begini saya mendapat pengaduan dari berapa jemaah Pak terakhir di Almrobi saya mendapat pengaduan dari seorang ibu saya diharamkan Ustadz untuk mendengar ceramah dari Ustadz lain ini gimana pendapat seperti ini Pak bayangkan sudah seperti itu Bapak kenal Imam Shafi kenal di mana tahulah sejarah Imam Shafi saya yakin Pak aduh Alhamdulillah masih ada 4 menit lagi saya yakin Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir Rasul terakhir karena itu Allah tidak akan pernah mengutus Nabi dan Rasul lagi lalu bagaimana Allah akan menjamin kemurnian agama Islam ini kalau tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus Allah tidak akan pernah berhenti mengutus setiap abad para manusia-manusia yang sudah disiapkan oleh Allah bukan Nabi bukan Rasul tapi sudah disiapkan untuk menjaga kemurnian agama ini makanya tidak akan pernah sepi satu abad itu dari para mujadid itu semua orang yang memahami agama pasti meyakini 4 masyarakat itu semuanya mujadid semuanya Imam Safi Imam Hanafi Ambali Maliki disamping ulama-ulama lain bayangkan Pak bagaimana tidak ada rencana Allah Imam Safi itu umur 7 tahun sudah hafal Quran Pak 7 tahun 6666 ayat itu ada di kepala Pak 9 tahun usia beliau sudah menghafar ribuan hadis yang disusun oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muattab ribuan hadis hafal di kepala bahasa Arab jangan ditanya orang Arab dia pasti menguasai bahasa Arab asbabul nuzul asbabul urud nasih masuh sudah dikuasai semua barulah orang seperti ini berani beristihad Pak ketika tidak ada nas atau nas itu zoni tetapi berkali-kali Imam Safi kepada murid-muridnya berkata wahai murid-muridku jangan pernah telan pendapat saya mentah-mentah belum tentu pendapat saya benar bandingkan dengan Imam yang lain mereka yang benar saya yang salah dan jika kamu temukan nanti ada satu hadis yang luput dari perhatian saya kata Imam Safi ikuti hadis itu tinggalkan pendapat saya apa kata Imam Malik yang ilmunya luar biasa itu sama Pak kepada murid-muridnya jangan telan-telan pendapat saya mentah-mentah jangan-jangan saya ini salah pendapat saya bandingkan Imam yang lain orang yang luar biasa ilmunya seperti itu justru menghormati Imam yang lain dan mengajak muridnya untuk belajar pada yang lain nah Ari'il saya yang benar itu tidak benar tidak nyunah seorang tanya apa Al-Quran karek opat surat ponok berapa ribu hadis yang sudah apa tilu atau sapotong sapotong hentikan Pak semua ini umat jangan sampai dipecah belah seperti ini Pak mari kita bersatu hargai perbedaan tapi ini semua gara-gara mungkin pola pendidikan kita yang salah tidak dibuka wawasan kita satu menit setengah lagi seolah pendidikan kita di pesantren itu biasanya kita diberi pelajaran Imam Shafi'i Masyab Shafi'i itu pun menurut Kia'inya begitu si santri keluar dari pesantren maka semua yang berbeda dengan pendapat Kia'inya salah semua itu pola pendidikan waktu saya di Mesir dulu 6 tahun belajar Pak kita mutlak harus mempelajari fikih mukhorin fikih 4 mazhab bahwa nanti kita mengikuti pendapat satu mana yang kita yakini benar tapi kita harus mengembukakan apa alasan kita menganggap ini yang benar kenapa dalil yang lain itu lemah harus begitu Pak maka 6 tahun setengah saya berada di Asrama kita ada 1800 mahasiswa disitu dari 39 negara kebanyakan Asia Afrika itu Asia kebanyakan Shafi'i Afrika Chad Eritrea Somal kebanyakan bermasab Maliki orang Mesir terbagi ada Shafi'i ada Hanafi orang Saudi kebanyakan bermasab Hambali selama 6 tahun setengah saya berada di Mesir itu sholat berjamah belum pernah sekalipun terjadi pertengkaran kenapa? orang tahu oh ini masabnya Hanafi oh ini oh Safi'i oh Hambali selesai Pak karena wawasan kita dibuka seperti itu mari kita pesatukan umat jangan biarkan terpecah belah mudah-mudahan 2020 adalah saat kita menyatukan kembali umat karena kita mempunyai titik tujuan yang sama ingin mencari ridha Allah dan kita punya dasar yang sama Quran dan Sunnah semoga Allah selalu menyatukan hati kita dan derap langkah kita agar kita tidak lagi menjadi buih di lautan yang terombang ambing tapi kita punya kekuatan untuk menyatukan umat mencapai tujuan yang sama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat sekian terima kasih bila hitaufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadurnuhun Pak Atian terima kasih banyak Pak Atian mau ngasih hadiah enggak? ngambil itu ngambil itu Pak terima kasih terima kasih